Resident Evil Resident Evil Resident Evil Sebuah game survival horror dari Capcom yang sudah sangat mendunia. Di luar seri utamanya yang hendak mengijak angka 7, Resident Evil juga sudah dirilis dalam berbagai spin-off dan juga melebarkan sahibnya ke media lain seperti film. Atau komik Meski seri ini mulai dianggap mengecewakan sebagian fansnya karena arahan yang semakin melenceng dari akar survival horror, tidak bisa dipungkiri bahwa Resident Evil adalah sebuah seri game yang sukses bertahan di dunia video game hingga saat ini. Melihat Resident Evil tetap populer dari masa ke masa, seperti apakah perkembangannya mulai dari seri pertamanya dirilis? Inilah evolusi dari Resident Evil. Semuanya bermula pada tahun 1993. Capcom memutuskan untuk memulai pengembangan game yang adalah game remake dari Sweet Home, sebuah game survival horror buatan Tokuro Fujiwara. Game yang diarahkan oleh Shinji Mikami tersebut akhirnya rilis pada tahun 1996 dan dinamakan Biohazard di Jepang dan Resident Evil di Amerika. Mengapa namanya Resident Evil? Ini dikarenakan ada sebuah game DOS berjudul Biohazard yang juga rilis di Amerika pada tahun tersebut. Untuk menghindari masalah hak cipta, akhirnya Capcom melakukan kontes internal untuk menentukan nama baru dan akhirnya yang dipilih adalah Resident Evil karena, ya, game tersebut memiliki setting di dalam sebuah mansion. Resident Evil pertama mengusung gameplay serta kendali yang cukup unik pada zamannya, bahkan mungkin hingga sekarang juga. Kamu akan berpikir bahwa kendali ini sangat menyebalkan atau malah berpikir sangat brilian karena mampu memberikan pengalaman horror yang sinematis. Kamu akan menggunakan tombol arah untuk mengendalikan sang karakter seperti lainnya mengendalikan tank. Ini dimaksudkan agar kamu bisa bergerak dengan konsisten meski angle fix camera yang ditampilkan berubah-ubah di setiap sudut ruangan. Fix camera juga menjadi alat untuk menambah suasana seram dalam permainan karena zombie bisa saja berada di tempat yang tidak nampak di kamera. Dalam Resident Evil, kamu akan memilih, akan berperan sebagai Jill Valentine atau Chris Redfield yang berusaha mencari korban selamat dari jatuhnya helikopter stars, namun pada akhirnya mereka terperangkap dalam sebuah mansion berisi zombie. Berkat atmosfer yang seram, momen-momen berkesan, puzzle yang menggugah, dan ya mungkin beberapa voice acting yang agak aneh. Resident Evil menuai kesuksesan yang cukup besar pada zamannya. Berkat kesuksesannya tersebut, pada 1998, Capcom kemudian merilis sequel-nya yaitu Resident Evil 2 untuk konsol PlayStation, dan kemudian diporting ke Nintendo 64, Dreamcast, dan berbagai platform lainnya. Resident Evil 2 masih membawa DNA yang sebelumnya hadir dalam Resident Evil pertama. Hanya saja, kini permainan dibuat semakin luas dengan memunculkan kota Raccoon City sebagai setting cerita. Leon S. Kennedy dan Claire Redfield, yang menjadi karakter utama dalam game ini, juga menjadi karakter ikonik dalam dunia Resident Evil, bahkan hingga sekarang. Sedikit info tambahan, Resident Evil 2 sebelumnya direncanakan tidak didesain seperti demikian. Pada build versi awal, yang disebut dengan Resident Evil 1.5, karakter Claire Redfield tidak pernah ada dan digantikan oleh Elsa Walker. Tampilan visual yang dihadirkan juga saat berbeda jauh dan tampak belum terpoles dengan baik. Cerita yang disampaikan dianggap terlalu konklusif, sehingga perubahan harus dilakukan demi mencapai angka penjualan yang memuaskan. Akhirnya, Resident Evil 2 menjadi game yang kita kenal sekarang. Kembali menuai sukses dengan Resident Evil 2, Capcom merilis iterasi ketiga dari Resident Evil, apalagi kalau bukan Resident Evil 3, Nemesis. Sebagai Jail Valentine, kamu akan kembali mengarungi Raccoon City dan berusaha bertahan hidup dari gigitan para zombie yang menjijikan. Gameplay dalam Resident Evil 3, Nemesis juga kurang lebih sama dengan Resident Evil 2. Namun dengan beberapa penambahan fitur di sana-sini dan pastinya, kemunculan sang boss yang sangat ikonik, Nemesis. Berkat grafis dan gameplay yang terhitung sangat baik, Resident Evil 3, Nemesis juga ikut menjadi salah satu judul Resident Evil yang sukses. Selang beberapa waktu setelah Resident Evil 3, Nemesis, Capcom merilis sebuah game spin-off Resident Evil berjudul Resident Evil Survivor dengan gameplay yang cukup unik karena menggunakan sudut pandang orang pertama dan memungkinkan penggunaan light gun. Meskipun unik, Resident Evil Survivor tidak sesukses game intinya. Dalam waktu yang terhitung cukup dekat, tepatnya padat Februari 2000, Capcom merilis Resident Evil Code Veronica untuk Dreamcast. Ini adalah pertama kalinya Resident Evil rilis perdana di konsol selain PlayStation. Code Veronica menghadirkan Resident Evil dengan tampilan grafis yang cukup memukau. Karakter dibuat lebih mendetail dan latar menggunakan model 3D timbang pre-rendered background yang biasanya dipakai seri sebelumnya. Dengan gameplay survival horror yang dipertahankan dengan baik dan atmosfer yang mencekam, tidak heran bila banyak orang yang cukup meyakini bahwa Resident Evil Code Veronica adalah salah satu Resident Evil terbaik yang pernah ada. Game ini juga akhirnya diporting ke konsol PS2 dan Gamecube dengan judul Resident Evil Code Veronica X. Tidak cuma porting, Resident Evil ini bahkan dirilis sebagai game Resident Evil Survivor juga. Sebelum beranjak ke Resident Evil selanjutnya, Capcom juga telah merilis beberapa spin-off Resident Evil yang bisa dibilang cukup menarik. Resident Evil dengan genre RPG, ada Resident Evil Gaiden untuk Game Boy Color. Resident Evil pertama juga dibuat ulang dengan perombakan visual untuk platform Gamecube dan juga kebanyak platform lainnya. Lalu, pada November 2002, Resident Evil Zero dirilis untuk Nintendo Gamecube. Game ini merupakan prequel dan menjadi landasan cerita sebelum kejadian dalam Resident Evil pertama dimulai. Kamu akan berperan sebagai Rebecca Chambers dan Billy Cohen yang berusaha kabur dari Arclay Mountains. Beberapa mekanisme baru diperkenalkan dalam game ini, seperti partner zapping di mana kamu bisa bertukar karakter selama bermain. Game ini juga menyadakan sistem item box, sehingga kamu harus bertukar barang dengan partnermu. Di luar kritik tentang mekanisme baru ini, Resident Evil Zero masih menjadi judul Resident Evil yang cukup sukses. Setelah Resident Evil Zero, Capcom kembali merilis beberapa spin-off Resident Evil. Mulai dari Resident Evil Dead Aim yang merupakan seri survivor terbaru, hingga dua seri Resident Evil Outbreak yang merupakan seri Resident Evil pertama dengan elemen multiplayer online. Pada Januari 2005, Capcom akhirnya merilis Resident Evil 4 sebagai Resident Evil terbarunya di platform Gamecube yang nantinya juga di-porting ke PS2, bahkan hingga di-remaster ke platform game masa kini. Resident Evil 4 mengusung gameplay yang cukup berbeda, karena mekanisme tembak-menembak terasa seperti sebuah third-person shooter. Selain itu, kombinasi musuh yang beragam, di scene level yang menyenangkan untuk dieksplorasi, momen-momen mengagetkan, serta berbagai mekanisme baru membuat permainan menjadi semakin seru untuk dimainkan. Tidak heran bila banyak orang menganggap Resident Evil 4 sebagai game Resident Evil terbaik yang pernah ada. Selang beberapa tahun setelah Resident Evil 4 rilis, Resident Evil Umbrella Chronicles juga dirilis untuk konsol Wii. Ini adalah game real shooter pertama Resident Evil dan menghadirkan beberapa karakter yang sudah kamu kenal, mulai dari Rebecca Chambers hingga Jill Valentine. Gameplay juga dibuat cukup sederhana sehingga siapapun bisa dengan mudah memainkannya. Barulah pada tahun 2009, Capcom kembali melanjutkan seri utama Resident Evil dengan merilis Resident Evil 5 untuk PS3, Xbox 360, dan PC. Resident Evil 5 menghadirkan gameplay yang mirip dengan apa yang disajikan dalam Resident Evil 4. Hanya saja, gameplay koop menjadi poin utama dalam game tersebut. Kamu akan bermain sebagai Chris Redfield dan Sheva Alomar dalam usahanya menyelidiki serangan teroris di Jijuju, sebuah daerah fiktif di Afrika. Meski banyak orang mengkritik soal berkurangnya elemen horror dan kendali yang tidak nyaman dalam Resident Evil 5, game ini tetap menjadi seri Resident Evil terlaris dalam sejarah Capcom. Tidak salah bila Capcom memutuskan untuk merilis kembali game ini dengan embel-embel Gold Edition. Setelah euforia dari Resident Evil 5 berakhir, Capcom merilis beberapa spin-off Resident Evil lainnya seperti The Dark Side Chronicles, The Mercenaries 3D, Revelations, hingga Operation Raccoon City pada tahun 2012. Namun kritik yang disampaikan cukup campur aduk. Revelations dipuji berkat kembalinya atmosfer mencekam dalam game tersebut. Di lain hal, Operation Raccoon City mendapat kritik tajam karena memiliki desain permainan yang bermasalah dan dihinggapi berbagai bug. Meski demikian, kedua game tadi tetap sukses secara penjualan. Setelah Operation Raccoon City pada Oktober 2012, Capcom akhirnya melanjutkan kembali seri utama Resident Evil dengan merilis Resident Evil 6. Bisa dibilang Resident Evil 6 adalah game terbesar seri ini karena menghadirkan 3 campaign dengan 7 orang karakter utama berbeda. Kamu bisa bermain sebagai Leon S. Kennedy, Grace Redfield, dan beberapa karakter lama ataupun baru dari seri Resident Evil. Meski memiliki premis yang cukup menjanjikan, sayangnya game ini tidak meninggalkan impresi yang memuaskan untuk beberapa gamer. Banyak yang mengeluh bahwa campaign yang dihadirkan terasa seperti sebuah game action ketimbang survival horror, kecuali pada campaign Leon yang benar-benar terasa lebih horror. Meski Capcom pernah menyatakan bahwa Resident Evil 6 terjual dengan angka yang mengecewakan, Resident Evil 6 tetap berhasil menjadi game dengan penjualan terbanyak kedua dalam sejarah Capcom. Akhirnya kita masuk ke Umbrella Core yang tidak perlu kamu coba. Oke lanjut. Akhirnya, kita sampai ke iterasi terbaru Resident Evil yang belum rilis, apalagi kalau bukan Resident Evil 7 Biohazard, yang baru akan rilis pada awal 2017 mendatang. Jika kamu memainkan demonya, kamu bisa melihat bahwa terjadi perubahan yang drastis dalam Resident Evil 7. Game ini sepertinya tidak lagi berkutar dengan virus atau zombie, atau saya juga bisa salah sih. Malah kini mengusung tema film thriller atau slasher dengan musuh utama sebuah keluarga kanibal yang terinspirasi dari film horror Amerika seperti Texas Chainsaw Massacre. Meski demikian, Capcom menyatakan bahwa game ini memiliki setting setelah kejadian Resident Evil 6 berakhir. Kamu akan bermain sebagai Ethan, seorang pria yang sedang mencari istrinya yang hilang di rumah keluarga Baker. Gameplay yang dihadirkan juga kini berubah secara drastis karena sudut pandang orang pertama digunakan selama permainan berlangsung. Walaupun demikian, gameplay yang dihadirkan tetap melibatkan aksi menggunakan senjata dan tidak sekadar kabur dari musuh. Dengan perubahan yang seperti demikian, apakah Resident Evil akan kembali menjadi sebuah game horror yang ikonik? Kita tunggu saja sampai game ini rilis di pasaran. Eits, Resident Evil masih belum berhenti sampai situ saja. Resident Evil 2 rupanya tengah dibuat ulang oleh Capcom. Meski demikian, Capcom baru menyampaikan pengumuman saja dan belum memberikan info terbaru mengenai proyek ini. Mungkin, kita harus menunggu sampai Resident Evil 7 rilis untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai remake yang satu ini. Dan itulah yang bisa disampaikan dalam evolusi Resident Evil kali ini. Kedepannya, Capcom mungkin akan mengembangkan seri ini lebih lanjut. Dan siapa tahu, pada seri kedepan, Resident Evil bisa kembali memberikan momen-momen mencekam seperti seri-seri terdahulunya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampaikan juga lewat kolom komentar tentang evolusi game apalagi yang mau kamu lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.